Menjelang tahun politik, sejumlah kandidat kuat tengah bersaing menaikkan angka elektabilitasnya. Sayangnya, peristiwa nasional juga mempengaruhi elektabilitas masing-masing nama. Seperti kasus gagalnya Piala Dunia U20, Ganjar Pranowo yang sebelumnya sakti memimpin di urutan pertama, kini terjatuh di dalam survei LSI. Dalam survei LSI, Ganjar mengalami penurunan elektabilitas yang signifikan. Pada Februari 2023, Ganjar Pranowo melewati nama Prabowo Subianto dan Anis Baswedan dengan elektabilitas 35%. Memasuki April 2023, elektabilitas kader PDIP ini anjlok hingga 26,9% dan berada di posisi kedua dari tiga nama besar. Anjloknya elektabilitas Ganjar disinyalir karena aksi penolakan yang dilontarkan Ganjar terhadap tim nasional U20 Israel di Piala Dunia U20. Di sisi lain, Prabowo Subianto yang belakangan ini sering tampil dengan Presiden Joko Widodo justru mengalami kenaikan elektabilitas. Data LSI menunjukkan Prabowo Subianto mengalami kenaikan elektabilitas. Saat Januari 2023, elektabilitas Prabowo hanya 23,2% dan berada di urutan ketiga setelah Ganjar dan Anis. Namun, pada April 2023, elektabilitas Prabowo meroket hingga 30,3% mengalahkan Ganjar dan Anis. Untuk Anis Baswedan sendiri, sejak Februari 2023 selalu berada di bawah setelah nama Prabowo dan Ganjar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!